Sonora FM Surah hari ini kan ini adalah persiapan ya? Nah, apa yang sedang kita lakukan ini? Ini lagi geladi kotor untuk acara peresmian jalur sepeda dan ngejalur sama sekretaris daerah Kota Palembang. Di sini anak-anak dari Dinas Perhubungan Kota Palembang lagi geladi untuk peresmian besok. Nah, tadi ada yang diajarkan itu apa yang sedang? Itu mengajarkan tentang isyarat atau sinyal dalam bersepeda. Kalau ibaratnya tuh kayak standar operasionalnya, apa prosedur-prosedur apa yang harus kita lakukan sebelum bersepeda. Jadi apa aja mbak yang harus diperhatikan sebelum bersepeda? Pokoknya kalau yang paling utama sih yang penting keselamatan, helm, pakaian, sepatu, pokoknya harus nyaman dulu. Terus yang lain-lain tuh yang inti kalau penunjang-penunjang tuh, ya itu kan untuk di sepedanya tersendiri kan? Supaya kita bisa menjaga keselamatan dan keamanan untuk diri kita sendiri. Jadi untuk menjaga keselamatan itu ya paling utama? Iya, paling utama gitu. Nah, kalau tadi adalah contoh berkonvoy gitu ya. Kalau untuk sendiri apakah sama? Kalau sebenarnya sih, kalau maupun sendiri atau grup atau rame-rame, sebenarnya sama. Intinya keselamatan dan keamanan itu. Oke, nah terakhir ini mbak, ada nggak pesan-pesannya kepada pengendara sepeda? Pesan-pesannya untuk pengendara sepeda dimanapun berada, pokoknya tetap jaga keselamatan dan keamanan saat berkendara. Pokoknya selalu patuhi, lagi masa pandemi ini selalu patuhi protokol kesehatan demi menjaga keamanan dan keselamatan. Udah gitu aja. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!